Intro Halo sahabat BESAIDA, perkenalkan nama saya Dr. Arta Latif, spesialis mata. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang terdapat di kolom komentar YouTube channel BESAIDA. Kenapa banyak dokter yang menganjurkan lasik, tetapi dokter tersebut tidak menjalani lasik tersebut? Dan apakah lasik tersebut punya side effect yang cukup lama waktunya? Oke, jadi yang harus dimengerti adalah lasik ini adalah sebuah metode untuk mengatasi mata minus dan silinder dengan menggunakan media laser. Masuknya dalam kategori bedah refraktif, adapun penganjuran tersebut itu adalah himbauan, bukan sebuah keharusan. Pasien dan orang yang dianjurkan berhak memilih apakah dia ingin mengikuti atau tidak. Dia mau mengambil tindakan bedah tersebut atau tidak, itu bebas. Pun dokter-dokter sendiri banyak juga yang memakai kacamata dan merasa cukup nyaman dengan kacamata itu, jadi tidak merasa perlu untuk dilasik. Ada beberapa rekan sejawat yang merasa terganggu dengan kacamatanya sehingga memutuskan untuk dilasik. Itu bebas, itu adalah pilihan personal. Mengenai side effect, betul semua tindakan bedah pasti ada side effectnya dan macam-macam banyak. Ada yang ringan, sedang, dan pada kasus yang sangat jarang memang kemungkinan ada side effect yang berat. Tapi dengan kemajuan teknologi yang terkini dan ilmunya terus berkembang, maka side effectnya makin lama makin bisa ditekan dan makin ringan. Side effect yang paling sering adalah mata kering atau dry eye. Umumnya sembuhnya itu dalam beberapa minggu atau dalam sebulan. Tingkat keberhasilan lasik sendiri pun tinggi, 99, berapa persen. Saya lupa persisnya, tapi di angka 99 persen. Lasik ini sudah mengalami penelitian serta studi bertahun-tahun serta sudah banyak sekali penelitiannya. Nah, jadi ini adalah sebuah standar prosedur bedah refraktif yang diakui secara internasional dan aman. Ya, sahabat Besaida, demikianlah jawaban dari pertanyaan yang telah dikirim. Jika masih ada yang kurang jelas atau yang masih ingin ditanyakan, bisa dikonsultansikan secara langsung datang ke rumah sakit terdekat. Bisa juga Anda mencantumkan pertanyaan di kolom komentar YouTube channel Besaida di bawah ini. Jangan lupa ikuti terus informasi seputar kesehatan di channel YouTube Besaida. Jangan lupa like and subscribe channel Besaida Hospital. Salam sehat Besaida bersamamu. Terima kasih.